Hasil sementara, pertandingan badminton Olimpia de Paris, hari Rabu, 31 Juli. Di pertandingan Grup G, Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan pemain Republik Ceko, Terzas Fabi Kova, dengan skor 21-12 dan 21-18, dalam durasi 34 menit. Dengan hasil ini, Gregoria Mariska Tunjung berhasil menjadi juara Grup G, dan berhak melaju ke babak 16 besar. Di babak 16 besar, Gregoria akan melawan pemain Korea, Kim Ga-En, head-to-head, 8-0, untuk keunggulan Gregoria. Jika berhasil mengalahkan Kim Ga-En, di babak perempat final, Gregoria akan melawan pemain Thailand, dan Ratchanok Intanon, yang berhasil lolos ke babak perempat final, setelah mendapatkan bye. Di pertandingan Grup L Tunggal Putri, Carolina Marin, berhasil mengalahkan pemain Irlandia, Ratchael Darag, dengan skor 21-5 dan 21-5, dalam durasi 27 menit. Kemenangan Marin atas Ratchael ini, membuat Marin menjadi juara Grup L, dan melaju ke babak 16 besar. Di pertandingan Grup D Ganda Putra, Li Yang, Wang Chilin, berhasil mengalahkan Ganda Putra Cina, Liu Yuchen, Oushuan Yi, dengan skor 17-21, 21-17, dan 24-22, dalam durasi 1 jam 6 menit. Dengan hasil ini, Li Yang, Wang Chilin, berhasil menjadi juara Grup D, dan lolos ke perempat final. Di pertandingan Grup D Ganda Putra, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, berhasil menang atas Ganda Putra Jepang, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, dengan skor 21-19, dan 22-20, dalam durasi 49 menit. Dengan hasil ini, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, berhasil menjadi ranrap Grup D, dan lolos ke perempat final. Di pertandingan Grup L Tunggal Putra, La Shia Sen, berhasil mengalahkan pemain Indonesia, Jonathan Christie, Dengan dua game langsung, 21-18, dan 21-12, dalam durasi 50 menit. Dengan hasil ini, Jonathan Christie, gagal ke babak 16 besar, setelah finish di posisi kedua. Sedangkan La Shia Sen, berhasil melaju ke babak 16 besar, setelah menjadi juara Grup. Di babak 16 besar, La Shia Sen, akan melawan juara Grup K, antara Le Dekpat, atau Pranau HS. Di pertandingan Grup H Tunggal Putri, Kim Ga Eun, berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Go Jin Wei, Dengan pertarungan tiga game, 21-17, 20-22, dan 23-21, dalam durasi 1 jam 5 menit. Dengan demikian, Kim Ga Eun, berhasil menjadi juara Grup H, dan berhak lolos ke babak 16 besar. Di pertandingan Grup K Tunggal Putri, Bei Wen Zhang, berhasil mengalahkan pemain Vietnam, Nguyen Thuy Lin, Dengan skor, 22-20, dan 22-20, dalam durasi 46 menit. Dengan demikian, Bei Wen Zhang, lolos ke babak 16 besar. Di pertandingan Grup C Tunggal Putri, Akane Yamaguchi, berhasil mengalahkan pemain Kanada, Michelle Lee, Dengan tiga game, 22-24, 21-17, dan 21-12, dalam durasi 1 jam 17 menit. Dengan hasil ini, Akane Yamaguchi, juga lolos ke babak 16 besar. Di pertandingan Grup M Tunggal Putri, Pusarlah Fesindu, berhasil menang atas pemain Estonia, Christine Kuba, Dengan skor, 21-5, dan 21-10, dalam durasi 34 menit. Dengan hasil ini, Pusarlah Fesindu berhasil menjadi juara Grup M, dan lolos ke babak 16 besar. Di pertandingan Grup B Tunggal Putri, Misha Zilberman, berhasil menang atas pemain Nepal, Prince Dahal, Dengan skor, 21-12, dan 21-10, dalam durasi 36 menit. Berikut adalah, hasil pertandingan, Badminton Olimpiade Paris 2024, hari Rabu, 30 Juli. Terima kasih telah menonton!